Halo keluarga Rx, balik lagi sama aku dan kemarin teman-teman setelah aku upload 2 video tutorial banyak banget dari kalian yang bertanya apakah modul tersebut bisa dilakukan atau bisa dipakai di MCPE hari ini aku khusus banget untuk ngejawab yang item elevator jadi so langsung aja kita mulai konten kita hari ini oke teman-teman jadi ini adalah modul dari item elevator yang aku udah bikin tutorialnya kemarin ya teman-teman dan banyak banget di video itu yang bertanya apakah ini bisa dipakai di MCPE langsung aja kita buktikan apakah ini bisa dipakai di MCPE atau tidak ya teman-teman nah disini taruh aja 8 ya BAM! nah kalian bisa lihat jawabannya adalah tidak bisa dipakai di MCPE alasannya kenapa teman-teman? alasannya adalah karena observer di MCPE itu tidak membaca block update dari dropper yang nyala dan mati gitu teman-teman ya jadi mau ini dropper yang nyala atau mati si observer tidak akan membacanya makanya karena observer yang tidak membaca dropper yang ini makanya observer yang atas-atasnya pun tidak membaca pergerakan apapun ya teman-teman ya tapi di PI sirkuit yang tengah sini dan sirkuit yang atasnya sini itu bekerja teman-teman jadi hari ini teman-teman khusus banget aku bakalan menjawab sekaligus memberikan kalian solusi gimana caranya untuk memodifikasi sirkuit yang ini modul yang ini agar layak dipakai di MCPE kurang lebih kayak gitu teman-teman jadi langsung aja kita ke tutorialnya ya teman-teman ya oke teman-teman sama seperti tutorial yang sebelumnya jadi satu modul itu dibagi oleh tiga dropper ya teman-teman ya jadi kita akan memodifikasi modul bagian bawah jadi satu modul itu tiga dropper kita akan bikin tiga dropper sini satu, dua, tiga dan kenapa ngadep kesini semua teman-teman ya ngadep ke atas harus ngadep ke atas satu, dua, tiga oke nah dari sini kita akan taruh hopper disini dan hopper ini bisa dari mana aja ya sumbernya terserah kalian teman-teman tapi disini bedanya kalau kemarin kalau di modul yang itu kita pasang kompratornya disini kali ini enggak teman-teman ya kita bakal pasang kompratornya itu di belakang si dropper ini dan kita taruh repeater dan kita taruh dash menyambung seperti ini teman-teman nah kurang lebih kayak gitu dan kalian persiapkan langsung observer hadapkan observer kalian ke repeater yang disini dan hadapkan observer satu lagi menghadap observer yang disini teman-teman dan modul yang pertama di bagian bawah itu kita itu selesai teman-teman oke langsung aja lanjut kita ke modul yang berikutnya teman-teman ya untuk modul yang berikutnya kita akan pasang lagi tiga dropper di atas sini teman-teman satu, dua, tiga oke sampai sini teman-teman kalau misalkan kalian hanya enam tingkat aja kayak gini teman-teman kalian bisa memasangnya seperti ini jadi setelah ini agar nyambung ke modul yang kedua kalian pasang dash disini dan kalian hadapkan observer menghadap dash kalian pasang slab disini teman-teman ya dan kalian taruh repeater di atas slab dan kalian taruh dash ini kalau misalkan kalian kepengen cuma tingginya enam dropper aja kurang lebih kayak gitu teman-teman tapi kalau kalian kepengen bikin item elevatornya lebih tinggi dari enam tingkat kalian hanya perlu memodifikasi sirkuit yang ini hancurkan dulu dashnya teman-teman dan kalian ganti dengan block dan kalian taruh di atasnya itu adalah rest on dash nah seperti ini teman-teman ya berarti yang dropper yang ini kita akan rubah ke atas nah kurang lebih kayak gitu ya dan kita akan membuat modul yang berikutnya itu modul paling atas kita bakal taruh dulu 3 dropper 1, 2, dan 3 nah di tutorial ini aku akan membatasi tutorialnya sampai 9 tingkat aja ya kurang lebih kayak gitu teman-teman sampai 9 tingkat aja tapi kalau misalkan kalian kurang cukup nih item elevatornya sampai 9 tingkat misalkan kayak mau sampai 12 tingkat bikin satu modul lagi teman-teman berarti nanti di modul yang kedua ini kalian bikinnya kayak gini lagi teman-teman ya ini observant dihadapkan dulu ke dash sebentar nah seperti itu kalian kasih slab kalian kasih repeater disini dan kalian kasih block dan kalian taruh rest on dash di atasnya ini kalau mau dilanjutin lagi oke kalau mau dilanjutin lagi jadi ininya berarti ngadep ke atas ya ini kalau item elevatornya mau dilanjutin lagi kalian bikinnya kayak gini tapi kalau ini adalah tingkat teratas droppernya berarti kalian hancurkan dulu ini dashnya dan blocknya dan kalian hanya perlu untuk menaruh 1 rest on dash disini nah berarti selesai ini udah bisa berfungsi teman-teman ya jadi langsung aja kita tes disini aku bakal taruh mungkin 16 item cukup kali ya aku kan taruh nah kalian udah bisa liat ya ini berfungsi dengan baik di MCPE dan semoga kalian bisa mengikuti tutorialnya teman-teman kalau misalkan kalian gak paham sama tutorialnya kalian bisa mengulang-ulangnya aja kali ya di rewind, di play lagi, di rewind, di play lagi tapi kurang lebih aku berharap aku ngajarinnya gak acak-acakan dan aku harap kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan baik teman-teman oke teman-teman kalau gitu sampai disini dulu aja konten video hari ini ternyata seru banget ya bikin tutorial di MCPE kayaknya kedepan aku bakalan lebih sering lagi untuk bikin konten ini teman-teman ya ini adalah kelanjutan dari konten aku yang sebelum-sebelumnya kenapa aku baru aja ngelanjutin episode yang keempat itu baru sekarang karena jujur aja teman-teman episode yang pertama viewsnya bagus banget episode yang kedua viewsnya mulai menurun episode yang tiga flat viewsnya turun banget mungkin karena kalian hanya menonton aku melakukan pengulangan dari tutorial aku yang sebelumnya tapi mulai episode hari ini teman-teman aku tidak hanya akan melakukan pengulangan tutorialnya tapi aku akan berusaha untuk memberikan solusinya jadi sekalian aku memberikan jawaban untuk kalian kalau misalkan ini sirkuit yang bisa aku bakal kasih jawabannya dan solusinya kurang lebih kayak gitu teman-teman oke kalau gitu aku omis airx pamit undur diri dulu teman-teman sampai berjumpa di konten-konten yang berikutnya bye-bye teman-teman bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!